Cara Registrasi Mitra di Aplikasi Aksi, Aplikasi Pencatatan Data Sampah Indonesia Pertama, install terlebih dahulu aplikasi Aksi, Aplikasi Pencatatan Data Sampah Indonesia di Google Play Store dan App Store. Cari di kolom searching, kemudian unduh aplikasinya. Kemudian buka aplikasinya. Saat aplikasi terbuka, Anda akan melihat halaman masuk. Jika Anda belum memiliki akun, klik daftar di sini. Pilih mitra pada bagian daftar sebagai, isi data diri Anda. Pilih jenis mitra Anda. Terdapat beberapa jenis mitra, diantaranya yaitu DSU, BSI, TPST, TPS3R, dan bentuk lainnya. Jika sudah selesai, klik Submit. Setelah klik Submit, akan muncul notifikasi terkait informasi syarat dan ketentuan yang dapat dibaca dan disetujui. Selanjutnya, klik OK mengerti. Anda diminta untuk masuk atau login dengan memasukkan nomor telepon dan kata sandi yang telah Anda daftarkan. Dan saat masuk, Anda akan diminta melakukan verifikasi akun terlebih dahulu dengan mengisi beberapa informasi penting terkait data mitra, lalu klik selanjutnya. Tunggu Super Admin akan melakukan verifikasi untuk menyetujui pendaftaran Anda sebagai mitra. Cek email yang sudah Anda daftarkan. Jika ada notif seperti gambar ini, akun Anda sudah terverifikasi. Setelah akun terverifikasi, Anda bisa login. Cara login sebagai berikut. Pada bagian masuk sebagai, pilih mitra, lalu masukkan email atau nomor handphone yang sudah Anda daftarkan saat registrasi dan masukkan kata sandi Anda. Klik Masuk. Itulah cara registrasi mitra. Mudah kan? Anda bisa tonton video selanjutnya tentang pengenalan fitur aplikasi bagi para mitra. Terima kasih. Terima kasih.